Hehehe Kepolisian daerah Sumatera Selatan mengejar seorang oknum polisi berinisial I2FN yang menjadi pelaku penganiayaan dua penagih utang yakni DZ dan RB yang aksinya viral di media sosial. Penganiayaan terjadi pada Sabtu siang di halaman parkir mobil di sebuah mal kota Palembang bermula ketika korban yang berprofesi sebagai penagih utang menagih cicilan mobil pelaku yang sudah menunggak dua tahun. Namun oknum polisi yang bertugas di Polres Lubuk Linggau itu bertindak tidak kooperatif. Penganiayaan dilakukan dengan memukul kepala RB dengan senjata airsoft gun setelah sebelumnya tembakan meleset. Sedangkan DZ mengalami sejumlah luka tusuk senjata tajam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol Anwar, Rekso Wijoyo pada minggu 24 Maret menyebut saat ini pelaku sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah memang tadi sudah sampaikan oleh Bapak Amri Tumas, kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku baik itu dari istri, orang tua, anak keluarga lainnya untuk dapatnya yang bersakut terakhir merupakan anggota Polri menyerahkan diri. Kombes Anwar menambahkan saat ini pihaknya masih mendalami perkara karena pihak korban maupun pihak pelaku masing-masing saling melaporkan. Namun untuk laporan pihak korban, pelaku akan dikenakan pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.